Haknya dia gitu, dia mau nyalain siapa ya serah dia gitu Jadi waktu saya langsung berpikir, oh iya benar ya sama haknya dia Dan saya ketika Pak Haji cerita kayak gitu, saya langsung bilang, semua di kembadan dia kaul Yakin aja, Pak Haji cuman bilang waktu itu, yakin gak bakal masuk, yakin Terus saya bilang, saya mau nengah haji Pak Haji Tapi kemarin, jadi hari minggu saya datang, hari Sabtu itu hari terakhir pembayaran haji Sedangkan hari Kamis, saya mau dimasukin ke Polda Dan saya datang ke Pak Haji itu dengan cuman nangis aja gitu, gak bisa apa-apa Ada gak bisa apa-apa lagi, Pak Haji bilang, yakin gak bakal masuk penjara, yakin haji kebayar Terus saya mikir, uangnya dari mana Pak Haji, yakin aja 200 juta uang kecil gitu Yakin aja sama Allah, Allah yang punya semuanya Saya bilang dalam hati saya, ya benar juga Semua itu punya Allah, terserah Allah, mau ngasih kita apa, mau seperti apa bentuknya Ya balikin lagi ke Allah Akhirnya, abis ketemu Pak Haji, saya yakin aja, karena Pak Haji bilang harus yakin Karena yakin dulu, kalau kita yakin, Allah yakin sama kita Kalau kita nangis, kita sedih Gata malaikat gak usah dikabulin, dia aja nangis mulu Dia aja ngeluh-ngeluh kerjanya, ngapain dikabulin Pak Haji ngomong kayak gini, saya bilang, oh iya saya gak boleh ngeluh, ngapain ngeluh Terus semua sudah terjadi, pasti adalah izin Allah, gak mungkin enggak Jadi apapun dikecobain itu izin Allah Terus, saya sedekah untuk Pak Haji, sedekah si dopet, saya sedekah si dopet Terus saya punya ada uang 10 juta ditabungan, saya dikasih ke Pak Haji Saya bilang, saya akhirnya saya merem aja waktu itu Padahal Pak Haji dulu pulang Saya bilang, Pak Haji siapa-siapa